Intro Sahabat Tani, degradasi lahan pertanian adalah terjadinya penurunan dari kualitas lahan pertanian yang diakibatkan karena kita tuh sering menggunakan bahan-bahan sintetis dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya pembenahan. Awalnya kita tuh senang banget dengan adanya panem yang luar biasa gitu ya sahabat Tani sampai panen yang melimpah sampai pada satu titik dimana terjadi penurunan kesuburan dari tanaman kita yang ternyata disebabkan karena adanya penurunan kualitas lahan pertanian ini dan gak jarang loh yang terjadi ketika kita mengalami hal ini pasti yang dicari tahu tuh adalah wah kayaknya salah pupuk nih wah kayaknya salah obat nih padahal kuncinya ya sahabat Tani adalah adanya pembenahan tanah menggunakan bahan-bahan organik dan salah satunya adalah dengan menggunakan kompos. Nah kompos adalah sisa-sisa bahan organik yang sudah mengalami proses pelakukan atau istilahnya tuh adalah dekomposisi sehingga menjadi media pembenahan tanah alami dan juga mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Nah pada video kali ini kita akan bahas secara eksklusif ya sahabat Tani yaitu kompos alam, hadiah dari alam untuk petani yang jarang kita sadari ya sahabat Tani penasaran bersama saya Rizil Ansar mari tonton ya sampai habis insyaallah bermanfaat mari kita intro dulu. BIM! Saya doakan buat anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi amin Sahabat Tani, tahukah anda bahwa tanah yang subur adalah tanah yang secara fisik, kimia, dan juga biologinya itu baik? Nah secara fisik, tanah yang baik itu adalah tanah yang memiliki tekstur dan juga struktur yang baik. Kemudian secara kimia, tanah yang baik adalah tanah yang memiliki kandungan unsur hara di dalamnya dan secara biologi, tanah yang baik adalah tanah yang memiliki kehidupan di dalamnya di mana mikroorganismenya itu masih aktif dalam melakukan proses dekomposisi atau perombakan dari bahan organik. Nah selama ini masih jarang banget ditemui orang yang sadar ya sahabat Tani bahwa kunci utama tanah bisa subur secara permanen adalah pada pemeliharaan secara biologinya. Nah setiap hari mikroorganisme bekerja menguraikan bahan-bahan organik yang pada akhirnya dapat membuat tanah pertanian kita tuh menjadi subur dan juga gembur dan menyediakan unsur hara yang bermanfaat untuk diserap oleh tanaman kita. Nah mari kita garis bawahnya disini ya sahabat Tani yang sudah saya sebutin tadi yaitu kata bekerja. Artinya kalau nggak ada yang bekerja dalam mengurai atau mendekomposisi bahan organik disini ya wajar kan pada akhirnya bakal berakhir dengan kalimat itu loh dulu tanahku kok subur gitu loh bagus-bagus panennya tapi kok sekarang nggak ya kok kenapa gitu loh. Nah ini nih ya sahabat Tani jawabannya. Makanya ya sahabat Tani mari kita simak tayangan berikut ini. Dan tanah yang baik tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah Dan tanah yang tidak subur tanamannya hanya tumbuh merana Demikianlah kami mengulangi tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Oke sekarang kita bahas ya sahabat Tani soal pupuk alam. Hadiah alam untuk petani yang jarang kita sadari. Nah seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa kompos adalah sisa-sisa bahan organik yang sudah mengalami proses pelakukan atau istilahnya itu adalah dekomposisi maka artinya ya sahabat Tani kompos tersebut bisa dibuat oleh kita sendiri atau terbentuk secara alami. Dan sadar nggak Anda? Sebenernya kompos alami itu sudah ada loh di sekitar kita dan terjadi secara alami yaitu terdapat di mana coba? Terdapat di bawah pohon-pohon A alam ya sahabat Tani. Setiap hari coba bayangin daun-daun pohon itu kan jatuh ya sahabat Tani ke tanah dan ketika daun itu jatuh maka mikroorganisme di dalam tanah itu bakalan bekerja buat mendekomposisi dari dedaunan tersebut sehingga lama-kelamaan dedaunan itu akan menjadi kompos yang alami ya sahabat Tani yang pada akhirnya kompos tersebut bakalan kembali menjadi nutrisi untuk tanaman itu sendiri. Bener nggak seperti itu? Dan sadar nggak Anda? Itulah yang terjadi pada hutan-hutan ya sahabat Tani sekarang coba jawab deh. Tahu nggak kenapa tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan itu kok tetap subur ya sahabat Tani? Kenapa coba? Dan bahkan jarang kena penyakit coba kenapa? Tahu kenapa? Ya karena mikroorganisme masih banyak bekerja di sana ya sahabat Tani. Dan bekerjanya itu ya sahabat Tani selain menyediakan unsur haram bagi tanaman itu sendiri juga bekerja dalam menekan perkembangan mikroorganisme patogen sehingga mikroorganisme patogen yang merupakan penyebab dari penyakit itu nggak bisa berkembang pada tanah pertanian itu sendiri ya sahabat Tani. Maka artinya ya sahabat Tani kalau kita tuh ingin mendapatkan kompos alam di sini maka ya tinggal ambil aja ya sahabat Tani dan letaknya di mana? Letaknya di bawah pohon-pohon ya sahabat Tani. Dan mari kita langsung menuju ke lokasi. Terima kasih telah menonton! Nah sekarang saya sudah berada di bawah pohon bambu ya sahabat Tani. Dan tau nggak Anda bahwa tanah di sekitaran pohon bambu ini adalah kompos alami yang tadi saya sebutin yang terbentuk dari hasil pelapukan daun-daun bambu itu sendiri. Dan selain itu juga akar bambu memiliki ragam mikroorganisme yang sangat-sangat banyak ya sahabat Tani. Jadi artinya kalau kita tuh ambil tanah bagian sini ya sahabat Tani itu sama aja kita tuh mengambil kompos yang terbentuk secara alami yang bisa kita gunakan pada lahan pertanian kita. Oke proses pengambilannya selesai ya sahabat Tani. Nah ini adalah sampel kompos alam dari lapukan daun-daun bambu yang tadi sudah kita ambil. Sekarang kita akan teliti lebih lanjut menggunakan mikroskop bagaimana sih kandungan mikroorganisme pada kompos alami ini. Pertama kita timbang dulu ya sahabat Tani sampel kompos alam yang bakal kita amati disini yaitu sebanyak 1 gram aja gitu ya sahabat Tani. Kemudian mari kita masukin pada wadah kecil. Lalu kemudian kita tambahin air seperlunya aja sampai agak encar ya sahabat Tani supaya bisa diambil. Lalu kita ambil sampel air kompos alamnya ya sahabat Tani. Lalu kita taruh pada preparat. Kemudian kita tutup menggunakan diglas. Sekarang kita akan taruh pada mikroskop. Dan pada pengamatan ini kita tuh bakal langsung menggunakan lensa 40 ya sahabat Tani. Nah kita atur dulu ketinggian objeknya. Dan juga kita atur fokus lensanya supaya objek penelitiannya jadi lebih kelihatan ya sahabat Tani. Nah ini dia ya sahabat Tani ragam mikroorganisme yang ada pada kompos alam. Nah ini tuh bukan banyak lagi ya sahabat Tani tapi banyak banget ya enggak. Oke kita coba geser ya sahabat Tani. Nah pokoknya ragam mikroorganismenya tuh banyak banget ya enggak ya sahabat Tani. Nah jadi gimana coba? Mantep kan? Sekarang kita akan amati lagi menggunakan lensa paling gede yaitu lensa 100 ya sahabat Tani. Nah ini dia ya sahabat Tani zoom dengan perbesaran paling maksimal. Nah kelihatan mikroorganisme yang ada pada kompos alam gimana? Mantap? Nah jadi tunggu apa lagi? Buat anda yang sering mengeluh wah pak bikin kompos itu susah pak. Bikin kompos itu butuh waktu pak. Butuh tenaga pak. Butuh biaya pak. Nah ini pake aja ya sahabat Tani kompos alam. Anda bisa ambil secara gratis dan juga mikroorganismenya itu banyak ya sahabat Tani. Pastinya bakalan mantap digunakan buat tanah pertanian anda. Artinya nih tinggal ambil aja ya sahabat Tani di bawah pohon-pohon. Atau kalau mau yang lebih ekstrim maka sekalian ya sahabat Tani anda tuh masuk aja ke hutan itu juga bisa ya sahabat Tani. Lalu kompos alam yang anda ambil itu tebarkan pada lahan pertanian anda. Maka artinya anda sudah memberikan pembenahan tanah pada lahan pertanian anda. Yang berisikan pekerja yaitu mikroorganisme yang siap merumbak bahan organik. Menjadikan nutrisi pada tanaman anda nantinya ya sahabat Tani. Mantap. Dan insya Allah ya sahabat Tani pada video yang selanjutnya. Saya bakal buatin ya sahabat Tani kompos dual fungsi dengan bahan yang mudah banget didapat. Dan berfungsi baik sebagai pupuk organik cair yang bisa disemprotkan atau dikocorkan pada tanaman kita. Dan sekaligus juga pupuk organik padat yang bisa dipanen secara terus menerus ya sahabat Tani. Dan karena pupuknya itu bisa dipanen secara terus menerus artinya ya sahabat Tani anda tuh gak perlu khawatir loh ya kekurangan pupuk buat tanaman anda. Dan artinya sekaligus bakalan menghemat biaya ya sahabat Tani bener. Nah sekarang gimana? Setuju? Apa setuju banget? Nah kalau ada setuju ya sahabat Tani maka silahkan tuliskan di kolom komentar. Setuju bikin kompos dua fungsi. Dan klik tombol jempolnya ya sahabat Tani kalau anda suka video ini. Dan silahkan bagikan kepada teman-temannya yang lain supaya banyak yang tahu informasi bermanfaat ini ya sahabat Tani. Terima kasih saya Rizal Ansar dari channel penyuluh pertanian lapangan. Kita ketemu pada video lainnya di channel ini ya sahabat Tani. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.